Nah jadi seperti itu Karena ini pohon larinya Arahnya kesana Jadi cabang yang ini juga Nanti jangan terlalu panjang ya sahabat Jangan terlalu panjang Jadi seperti itu Kita mengkonsep bahan bonsai Kita lihat gerak dasarnya Kita ikuti pohon itu Cuman tetap kita desain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bonsai Ndeso Gimana sahabat kabarnya hari ini Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan semua rezekinya Amin Nah oke ya sahabat di depan kita ini Sudah ada bahan bonsai anting putri lagi ya sahabat Ini akan coba kita lakukan Wiring dan kita akan Coba lakukan pengepresan lagi ya Karena untuk bahan bonsai ini Sudah cukup Lumayan subur ya sahabat Ini akan kita pres disini Ini akan coba kita rapikan Dan nanti akan coba kita lihat Arah pohon ini Arahnya mau kemana ya sahabat Apakah untuk Arahnya Kalau untuk arahnya bisa sih sebenarnya Mau arahnya ke sana Atau ke sana bisa Kalau memang mau ke sana Arah ke sana Kita pakai cabang yang ini ya sahabat Cuman yang ini kita nolkan ya Kita nolkan itu bisa juga ya sahabat Nanti coba kita lihat dulu ya Ini akan coba kita cek Untuk perakarannya dulu ya Oke Jadi sebelum lanjut Seperti biasa Saya minta pajaknya dulu Di lag dulu Karena kenapa Satu lag dari sahabat itu Sangat berarti Dan sangat berharga bagi saya Oke ya sahabat Coba kita lihat dulu Untuk perakarannya seperti apa ya Supaya sahabat bisa lihat Nanti Kita bisa tentukan Sama-sama ya Kita belajar disini Karena saya juga masih belajar ya sahabat Oke Bisa terlihat ya Kelihatan gak Nanti coba kita perdekat ya Untuk Perakarannya seperti apa Kita buka dulu untuk perakarannya ini Karena kalau Masih program seperti ini Apalagi pengeluasan Biasanya saya Tutup ya sahabat Karena kemarin juga Ada yang bertanya Mas Saya program bahan bonsai itu Saya expose akarnya Kok malah gak cepat besar ya Nah Jadi ada pertanyaan seperti itu Kemarin ya sahabat Betul sekali ya sahabat Itu sangat-sangat Betul sekali Kalau rekomendasi saya Apalagi sudah dipot ya Apalagi sudah dipot seperti ini Kalau kita masih tahap pengejaran Untuk akar itu Supaya lebih besar Itu sebaiknya Ditutup ya sahabat Untuk perakarannya Karena Seperti ini ya sahabat Ketika akar ini Terkena cahaya matahari langsung Itu dia akan Menua ya sahabat Akan menua Yang pasti nanti Dia malah terbentuk Untuk karakternya Karena kita proses Bahan bonsai ini Apa ya Kita upayakan Supaya Dia maksimal Untuk perakarannya dulu Karena Beliau kemarin Bertanya tentang Perakarannya Ketika akarnya Sudah maksimal Seperti ini Mau sahabat Expose pun Tidak masalah ya Nah Jadi seperti ini ya Untuk perakarannya Ini yang depan Belum kelihatan ini Oke Bisa terlihat ya Ini ada tunas baru Yang muncul Di sela-sela akar Memang untuk anting putri Memang rata-rata Seperti itu ya Rata-rata Memang seperti itu ya Sahabat Untuk akarnya Maksimal kok ini Dan ini memang Calon bogel juga ya Ini kita akan coba Spill Sedikit dekat ya Kita coba Perlihatkan dulu Untuk perakarannya Nah Bisa sahabat Lihat ya Untuk perakarannya Seperti ini ya Sangat Kokoh sekali Kelihatannya Kalau bagi saya ya Nah Oke Bisa terlihat ya Oke Jadi seperti ini Nah karena Untuk bahan bonsai ini Seperti di awal ya Sahabat Ini kita katakan Akan Akan coba kita Apa ya Kita Eksekusi Atau kita Wiring Ini akan coba kita Wiring dulu ya Untuk sementara Konsepnya Seperti ini ya Misalkan nanti Kedepannya Saya pengen Saya ubah Itu nanti Akan kita update Kita Press lagi ya Kalau saya Belum puas Perkiraan saya Belum puas Untuk hasilnya Seperti ini Saya akan coba Press lagi Untuk Untuk atasnya Ini ya Sahabat Nah Jadi seperti ini Nah Untuk yang ini Ini akan kita Pendekin Pendekin lagi Atau kita Press ulang Ini akan Coba kita Bersihkan dulu Nah Jadi seperti itu Untuk targetnya Nanti Kalau untuk ini Masih Mame ya Sahabat Mame Cuma untuk Lingkar batangnya Lumayan ini ya Untuk lingkar batangnya Mungkin Untuk finishnya Nanti Semolah Oh ya Sahabat Ini saya Kasih tips ya Ketika Sahabat Pengen Membuat Bahan bonsai Itu Mame Idealnya Yang paling Mudah ya Yang paling mudah Menurut Saya pribadi Ketika Pengen Membuat Ukuran Itu Mame Diusahakan Dia yang Masih kecil ya Sahabat Rata-rata Sebesar Batu ABC Batu ABC Yang besar itu ya Sahabat Itu ideal Sangat ideal Sekali Ketika nanti Kita press Kita press pendek Press tunggul Itu Proporsi Atau Pengejarannya Itu dia Bisa Enak Enak Sekali ya Idealnya Kalau misalkan Sahabat Mas saya Punya Lingkar 30 Atau 40 Itu Bisa Sahabat Konsep Mame Wah Itu Luar Biasa Sekali ya Sahabat Luar Biasa Sekali Karena kemarin Juga Ada pertanyaan Seperti itu Idealnya Seberapa Kalau Sahabat Nanya ke saya Ya Nanya ke saya Pribadi ya Bukan ke orang lain Itu Biasanya Seperti itulah Ya Sahabat Itu Kalau saya Pribadi Ya Perkiraan Sebesar Batu ABC Oke Agak sedikit Susah ini Karena Kalau kita Megang Seperti ini Nanti Takutnya Angle Kameranya Enggak Kena Ya Sahabat Takutnya Itu Oke Oh iya Seperti Yang saya Katakan Sebelumnya Jadi Ketika Kita Sudah Terbiasa Mengkonsep Bahan Bonsai Itu Nanti Sahabat Sudah Enak Jadi Melihat Pohon Seperti ini Itu Sahabat Nanti Sudah Terbiasa Makanya Dari Awal Saya Bilang Kemarin Itu Diusahakan Perbanyak Bahannya Itu Yang pertama Ini ya Sahabat Kita Memudahkan Kita Untuk Belajar Semakin Banyak Bahan Yang Kita Miliki Itu Semakin Kita Mudah Untuk Mempelajarinya Ya Oke Ini Akan Kita Press Pendek Lagi Yang Disini Ya Terima oke sudah cukup tinggal satu lagi yang sebelah sana ya maaf ya sahabat nah setelah pengepresan seperti ini diusahakan dirapikan ya sahabat karena untuk hasil catok juga walaupun dia bisa maksimal lebih enaknya itu dirapikan lagi ya pakai karter ya sahabat Hai kalau biasa saya seperti itu sih ya hai oke sementara seperti ini dulu ya nanti akan coba kita bersihkan lagi coba kita rapikan lagi ya supaya kenapa untuk pengepresan ini dia dibersihkan atau bener-bener dirapikan atau dimuluskan itu supaya jalannya kambium bisa bener-bener maksimal ya sahabat Oke kita akan wiring nih nih waktunya kita wiring kalau wiring mah selera ya sahabat tidak ada patokan khusus yang yang bener-bener harus seperti apa-seperti apa itu tidak ada hai 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 Oke jadi seperti ini tilak Bu kasihan Oke jadi kenapa di video-video saya sebelumnya dari awal saya membuat konten juga semoga sahabat itu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua rezeki nya karena kenapa sahabat ketika kita mempunyai uang banyak kita tidak sehat juga itu menurut saya pribadi percuma ya sahabat karena sehat itu bener-bener mahal ya hai 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 Oke ini yang ini aja deh Oke jadi seperti ini ya hai 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 jadi untuk jalur pertamanya atau cabang pertamanya kita buang dulu deh ini untuk mengkonsep seperti ini sabar ya sahabat jangan terlalu buru-buru supaya hasilnya juga bisa maksimal ya hao hai 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 obliged begulis Oke cukup seperti ini ya Tuh bisa terlihat jelas ya sahabat Nah untuk cabang yang ini Akan coba kita naikin Nah jadi seperti ini ya Ini kita coba naikkan dulu Supaya nanti liukannya juga dapat ya sahabat Oke jadi seperti ini Nah karena disini nanti terjadi pembengkakan ya Kalau dia terjadi pembengkakan Terus dia terlalu ke atas banget Sedangkan ini masih arahnya kesini ya Ini yang ditakutkan nanti Terlalu menutup ya Terlalu mepet banget Makanya ini agak sedikit ke arah Saya arahkan bawah seperti ini ya sahabat Oke jadi seperti ini Sudah cukup ya Nah jadi seperti ini ya sahabat Halo mamas Halo mau masuk video kah Tuh Nah jadi seperti ini ya Oke Kita spilin dulu ya terakhir ya sahabat Oke ini sudah Angker sekali ya Kalau menurut saya pribadi ya Ini bisa terlihat ya Ini untuk kedepannya Mungkin seperti ini sudah cukup sih ya Karena sudah terlalu mantep banget nih Dan kalau menurut saya pribadi ya Ini untuk arahnya kesana Karena pohon ini Cabangnya yang paling bawah itu dia yang ini Dan untuk Apa ya untuk besarnya ini sudah Sudah lumayan besar ya sahabat Ini tetap Nanti ada Semi mahkotanya ya Kecil ya sahabat Nanti Untuk disini nanti ada semi mahkotanya kecil Dan untuk mahkotat utama nanti disini Nah jadi seperti ini Karena ini pohon larinya Arahnya kesana Jadi cabang yang ini juga Nanti jangan terlalu panjang ya sahabat Jangan terlalu panjang Jadi seperti itu Kita mengkonsep bahan bonsai Kita lihat gerak dasarnya Kita ikuti pohon itu Cuman tetap kita desain ya Jadi seperti itu Sepengalaman saya Saya belajar Seperti itulah ya Ini kemarin ada pertanyaan Untuk terakhir ya Ada pertanyaan Kapan memulai untuk Membuat konten Itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu ya sahabat Nanti bisa sahabat lihat sendirilah Ini karena durasinya terlalu lama ya Sahabat maaf Oke bisa terlihat ya Oke jadi cukup sekian dari saya Semoga ada ilmu yang bisa bermanfaat Kita berbagi pengalaman Salam dari saya Salam dari Bondes Bonsendeso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya